Pemirsa viral aksi tawuran yang diduga dilakukan para pelajar di kawasan Mandala, Herang, Sumedang, Jawa Barat. Aksi tawuran yang menggunakan senjata tajam ini terekam CCTV dan mengakibatkan korban luka. Inilah rekaman CCTV milik sebuah toko yang memperlihatkan detik-detik terjadinya aksi tawuran yang diduga dilakukan sejumlah kelompok pelajar di Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Aksi tawuran terjadi di Jalan Raya Bandung, Cirebon, kawasan Dusun Cicelot, Desa Mandala, Herang, Kejamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Dalam video CCTV berdurasi 42 detik, para pelaku tawuran terlihat saling serang menggunakan senjata tajam di tengah jalan hingga membuat kemacetan. Dari aksi tersebut terdapat dua orang korban luka yang dibawa ke puskesmas Cimalaka akibat sabetan senjata tajam. Menurut pemilik toko, para pelaku tawuran berjumlah lebih dari delapan orang dan membawa senjata tajam, jenis celurit, serta golok. Usai tawuran hingga mengakibatkan adanya korban luka, para pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pak, tahu nggak Pak itu? Aksi tawaran yang viral di media sosial tersebut kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cimalaka dengan memintai keterangan, sejumlah saksi, dan rekaman CCTV. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar memberi efek cerah. Dari Sumberedang Jawa Barat, saya Paul Ode, Jurnalis NTV, melaporkan.